Saudara Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh melakukan refleksi sejarah dengan cara membuat pemeran ruang abstrak hasil karya seniman di Aceh serta pemeran foto masa konflik di halaman kantor kontras sinim siang. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai salah satu upaya mengemas sejarah dengan cara yang mudah diterima masyarakat tanpa ada unsur mengungkit kisah kelam. Kontras bekerjasama dengan sejumlah seniman di Aceh menggelar pemeran ruang abstrak dengan tema Kaurinujuh atau Kendoli Tujuh mengenang masa konflik belasan tahun silam yang terjadi di Aceh. Ada sejumlah ruang abstrak yang dipamerkan untuk dilihat oleh pengunjung yang diberi nama Lorong Ingatan yaitu ruang mural dengan tragedi jembatan Arakundo ilustrasi kejadian di rumah gedung DPD serta sejumlah artistik lainnya. Menurut saya sangat bagus karena kita bukan untuk mungkin masa lalu tapi ini untuk menjadi pelajaran kita ke depannya. Jadi ini bagian dari sejarah apapun itu sejarah itu tetap harus diingat walaupun itu bukan hanya untuk menjadi pelajaran kita ke depannya. Selain itu ada juga pemeran foto bertemakan kondisi saat konflik yang dipajang karya Hotli, Siman Juntak, dan Kontras Aceh. Sesuai dengan temanya, ada tujuh ruang yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah konflik Aceh. Salah satunya adalah seni lukis mural, serta Lorong Ingatan tentang kasus orang hilang yang menjadi fokus program kerja Kontras Aceh. Oke, kegiatan hari ini kan namanya Lorong Ingatan ya, Kauri Nuju. Jadi Lorong Ingatan ini kita mau bikin kegiatan tahunan atau duit tahunan barangkali dari Kontras Aceh. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang, masih ada masalah. Dalam dokumentasi Kontras Aceh selama ini ada 204 korban penghilangan paksa di Aceh. 198 diantaranya telah diverifikasi dan diserahkan ke Komnas HAM Pusat. Pemeran ini juga bentuk edukasi sejarah kepada generasi muda, yang lahir setelah Aceh damai. Pengumasan pemerannya juga lebih kekinian tanpa ada unsur sadisme, sehingga pusat yang ingin disampaikan dapat diterima di masyarakat.